Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apaan semuanya? Semoga sehat selalu Selalu dimudahkan dalam rezekinya Dan mudah-mudahan Yang selalu nonton video ini Baik video review Maupun video tutorial Selalu dimudahkan dalam Segala urusannya ya teman-teman Oke di video kali ini Saya mau review sebuah Golok sembeli Model-model pisau Dan badik ya Ini pesanan Pak Faisal yang ada di Jakarta Dan Alhamdulillah pesanan beliau Yang setelah sekian lama menunggu Telah selesai Ini ada 8 piece ya Semuanya ya Pisau Golok sembeli Dan badik Lampung Oke kita langsung saja Review satu persatu ya teman-teman Ini untuk yang pertama ini Ini fileknya Ini fileknya Kudu Golok sembeli Golok sembeli Model kudu ya teman-teman Ini panjang bilah 30 cm Untuk materialnya Bajaker Jeep Wilis ya Kirin tanduk Ini saya pin Agar ada kekuatan saat digunakan ya Untuk polisnya Seperti biasa Polis satin ya teman-teman Untuk tebalnya ini 4 mili Menipis ke ujung Ini pesanan beliau kurang lebih Sekitar 3 bulan ya Baru selesai sekarang Harusnya ini udah Saya kirim waktu hari jumat kemarin Dikarenakan saya Sakit Jadi baru Sempet Baru sempet Dikirim sekarang ya teman-teman Seperti biasa Yang namanya jual beli Konden itu harus Ada testimoni ya Agar tidak disebut Beli Kucing Di dalam karung ya Nah ini Kita testimoni Lewat plastik aja Ini hanya sebuah testimoni Bukan Pada dasarnya Golong ini digunakan Untuk sebeleh ya teman-teman Bukan untuk Mirisin plastik Kalau seandainya Mempan ke plastik Ada kemungkinan Ya sudah tajam ya Bismillahirrahmanirrahim Nah ini untuk yang pertama ya Ini ada Sedikit hitam Nanti kita bersihkan Sebelum dikirim Untuk detailnya ya Detail dari Sarumnya Insya Allah Untuk pembuatan Sarumnya Tapi Karena saya tidak mau ya Teranggan saya Mencewa Ini untuk yang pertama ya Teman-teman Dan untuk yang kedua Ini motif yang Banyak sekali peminatnya ya Show model belati Ini untuk materialnya Masih sama Berjip bilis juga Ini tebalnya Kurang lebih 3 mili Menipis Ini panjang delahnya 23 cm ya teman-teman Ini untuk ringnya Memakai kuningan Ini pisau yang Banyak sekali Yang suka dengan model Yang suka dengan model Seperti ini ya Kita coba Untuk ketajamannya Sudah Sangat halus ya teman-teman Nah ini untuk yang nomor 2 Ini untuk make Untuk masukin bilisnya Begini ya Ditekan ke belakang Ini untuk yang nomor 2 Dan untuk yang selanjutnya Nah ini yang model pisau Saya set Gop sembelih Ini ya Untuk gaya dorong Ini juga Lumayan banyak Untuk peminat Model seperti ini ya Teman-teman Motifnya simple Cuman sangat Unik ya Ini untuk materialnya Masih sama ya Bajak berjip bilis Ini terlebarnya 4,5 cm Lebih ya Hampir 5 cm-an Terlebarnya Ini tebalnya 4 mili Menipis ke ujung Ini kayu Kayu sono clean Cuman ini Dicleer ya Ini pakai ring Pempa besi Polis masih sama Polis satin juga Sudah Sangat halus ya Untuk ketajamannya Ini untuk yang Nomor 3 Untuk yang Nomor 4 Ini model Pisau Garpu Model Herder ya Teman-teman Panjang Bilahnya Ini 25 cm-an 25 cm-an Topalnya 3,5 cm-an Ini Menipis ke ujung Ini terlebarnya 3 cm-an Lebih Untuk yang model Sogarku ya Teman-teman Saringnya Saringnya juga Monci Dan Insya Allah Rapih ya Ini Tayu Sono keling Di fernis Kalau Untuk yang ini Dan untuk yang selanjutnya Nah ini Untuk pisau Seset Ini juga Banyak sekali Yang suka Model ini Pisau Seset Pisau yang unik Ini buat Ngiris-ngiris Daging juga Bisa ya Insya Allah Ini juga Sudah Tajam Ini untuk Tebalnya 3 milik Menipis Ini terlebarnya 4,5 cm Ini untuk Kringnya Ring pipa besi Ya teman-teman Ini untuk Motif Sarumnya Di Clear Dove Di asep Ya Untuk tip tutorial Pengasepannya Ada di Video-video Saya sebelumnya Ya teman-teman Dan untuk Yang Nomor 6 Ini untuk Yang nomor 6 Pisau Garpu Garpu Bungku Ini ada Dua Yang motif Ini Sebenarnya Cuman Yang satu Saya ukir Begini Yang satunya Saya ukir Begini Ya teman-teman Agar Tidak Terlalu Sama Tidak 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 Bungku Ini panjang Bilahnya Kurang lebih 18 cm 11-19 cm Ini terlebarnya 3 cm Tebaknya 3 milik Menipis Kehujung Untuk materialnya Semuanya Perjip Bilis Ya teman-teman Ini untuk Ringnya Masih Makai Tifa besi Ya Sudah lumayan tajam Dan untuk Yang terakhir Nah Ini Hariku Bungku Juga Ini Bilahnya Tipis Ya teman-teman Dikarenakan Ngejar Ngejar Krosi Jadi Ketemunya Tipis Ini untuk Panjang Bilahnya Kurang lebih 18 cm Ini terlebarnya 3 cm Juga ya Teman-teman Tapi Pisau ini Sangat tajam Ya Dikarenakan Dia tipis Jadi Kalau buat Semblek Ya Lumayan Bagus lah Buat Semblek Semblek Ayam Buat Koleksi Sangat tajam Sekali Dan untuk Yang terakhir Nomor Delapannya Badi Ya teman-teman Ini Pesunan Liao Full Kemuni Insya Allah Sesuai permintaan Liao Minta Dicarikan Kayu Yang Bagus Ya Ini Untuk Motif Yang Terbaru Sengaja Kita Buat Berbeda Motif Ya Teman-teman Agar Ada Pembaharuan Setiap Motif Motif Ya Ini Panjang Bilahnya 25 cm Ya Ini Untuk Tebalnya Sekitar 5-6 Milih Insya Allah Setimbangan Alam Ya Sesuai Dengan Kesanat Oke Mungkin Sekian Dulu Ya Teman-teman Review Pisau Golok Dan Badi Senang Bapak Faisal Insya Allah Akan Saya Kirim Hari Ini Buat Yang Sudah Pesan Kawan-kawan Semua Harap Bersabar Menunggu Gilirannya Ya Nanti Kalau Seandainya Pesanannya Sudah Selesai Ya Pasti Saya Kabarin Ya Teman-teman Gak Mungkin Saya Juga Menunda-nunda Pekerjaan Ya Kalau Ada Halangan Itu Hal yang Wajar Ya Karena Itu Manusiawi Kita Juga Tidak Tau Itu Sudah Ada Yang Ngatur Ya Kalau Seandainya Ada Halangan Jadi Mohon Pengertianya Ya Teman-teman Baik Di WA Pun Kalau Seandainya WA Ada Yang Kadang Saya Balas Kadang Tidak Ya Dikarenakan Kemarin Saya Lagi Sakit Jadi WA Saya Non Aktifkan Ya Karena Banyak Sekali Yang Nanya Ini Nanya Itu Yang Pesen Itu Juga Ya Ya Untuk Sekarang Saya Belum Bisa Ya Mungkin Ya Seperti Yang Saya Sampaikan Di WA Desember Mungkin Bisa Menerima Pesanan Lagi Kalau Seandainya Pesanan Yang Untuk Periode Ini Sudah Selesai Ya Oke Teman-teman Mungkin Sekian Dulu Review Dari Saya Bila Mana Ada Kesalahan Tata Kurang Tepat Dalam Saya Menyampaikan Saya Mohon Maaf Jangan Lupa Comment Like Share Subscribe Channel Ini Jika Terus Kembang Dan Terima kasih Assalamualaikum Warahmat Blog Bu Abah Terima Bye Jangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati